Oke, hi guys. Welcome back to our podcast, The High Feauty Talk. Welcome to our second episode. Today we will have a Q&A with our beloved teachers. Boleh silakan perkenalkan diri dulu. Ngajar namanya siapa, Mr. Pak, kelas, ngajar kelas berapa, terus ngajarnya pelajaran apa. We can start with Mr. Arsi. Hi, Mr. Hello, Nea Gada, Mr. Edo, Pak Horo. My name is Mr. Arsi and I'm teaching English for grade 10, this year, grade 10, 11, and 12. And yeah, that's it, I think. Oke, Mr. Edo. My name is Mr. Edo, but sometimes people call me Mr. Socrates. I don't know why. I teach. I teach chess. Ya. Udah, Mr. Udah. Oke. Mungkin pelajaran thinking skills nggak mau disebut? Oh, iya. Ada juga beberapa, kadang-kadang ngajar teaching skills, kadang-kadang ngajar economics. Kalau ngajar economics, Mr. BZ dipanggil Mr. Adam Smith. Jadi ganti-ganti. Mr. juga nggak tahu Mr. siapa. Oke, Mr. Pak Horo, dibersilakan Pak Horo. Kalau semuanya yang ada di layar ini, perkenalkan nama saya Fredriksson Horo. Dipanggilnya Pak Horo. Karena yang lain, siapaannya fitur-fitur. Nah, ini Pak. Saya mengajarkan bahasa Indonesia untuk siswa kelas 7, 9, dan kelas 12. God bless. Oke. Oh, ya. Guru-guru, the teachers have been introduced. Let me introduce myself. Hi, my name is Nicholas Evan Anerja. People call me Neat. And then accompanying me today will be Gada. Hi, Gada. Gada Almunen. I'm going to call me Gada, and I'm from Great 7 Red. Ya. Oke. So, today we'll be answering questions that is given by the student through the Discord channel and through our Instagram. Oke. Let's start with the first question. Pertanyaan pertama. What annoys you the most in class? Pak, mulai dari siapa ya? Mr. Edo? Mungkin. Kalau sekarang sih, what annoys me the most in class itu internet connection. Internet connection. Kenapa gitu, internet connection? Ya, karena kalau misalkan Mr. lagi udah ngomong panjang-panjang, ternyata tiga paragraf yang terakhir Mr. ngomongin itu ternyata nggak nyampe. Itu kayak yang banyak nih PC-nya rasanya. Itu online. Kalau offline, ntar? Kalau offline itu, what annoys me the most in class kan ya? Ya, in class. Kalau ditanya pada diem, itu sih kayaknya. Ya. Kalau ditanya pada diem, tapi juga ada juga kalau misalkan di luar kelas, ada juga sebenarnya di luar kelas itu nyebelin lagi. Di luar kelas itu, kalau udah bilang submit besok, semua udah pada bilang besok, oke, pas besoknya lagi ternyata setengah kelas belum submit. Itu kan annoying ya? Itu kan nggak di dalam kelas soalnya kejadiannya kan lagi di luar kelas. Ya, benar-benar. Mr. Rarsi? Senyum terus ini Mr. Rarsi kayaknya ada banyak nih Mr. Nggak sih. Sebenarnya the one thing that annoys me the most itu ya online learning sih. Karena online learning itu melahirkan hal-hal annoying yang lain. That's what I think. Karena terutama sih I miss the interactions. Yeah, and somehow like when I'm teaching online gitu ya. Kayak, okay let's turn on the camera. And then everyone turns on their camera. But like step by step, like one by one, they start to turn off the camera again. Terus kayak sampe kayak misalnya Mr. lagi ngajarin. Oke. So, any question? And then I start calling the people one by one until I say like, Show me your presence, please. Udah kayak, ya. Itu sih paling ya. Naya justru. Kalau offline, not that much sih. It's the online learning that annoys me the most though. Lahoro? Oke. Kalau saya, dari Mr. Edo sama Mr. Asi ya pasti kalau dari pembelajaran jarak jauh online kayak gini, sama sih interaksi. Interaksi yang berkurang, lalu ya kamera. Tapi tahun ajaran ini saya merasa seperti raja kalau di kelas saya. Karena setiap saya minta buka kamera kalian. Uh, nurut sih. Apalagi kelas tujuh nih. Ya, bener ya. Gak ada ya. Nah, itu. Jadi, saya merasa saya adalah raja di kelas saya. Apa yang saya perintahkan, mereka nurut semua. Nah, itu. Tapi, kalau kesalahan lagi ya. Kalau ada siswa yang batu nih. Udah enggak. Udah dipanggil, gak nyaut gitu ya. Gak ada respon. Disuruh aktifin kamera, gak ada respon. Yaudah, senjata terakhir saya adalah kick dari Google Meet. Itu. Nah, itu kalau online ya. Tapi kalau waktu dulu ya, sebelum pandemi ya, ngajar. Yang mengganggu itu apa? Ngomong campur-campur. Kalau lagi jam pelajaran bahasa Indonesia. Kalau kayak anak jaksel gitu lah ya. Nah, kadang ada yang mau izin ke toilet, dia pakai campur-campur gitu. Ya udah, saya tahan kamu. Enggak usah ke toilet. Cari dulu bahasa Indonesia mau izin ke toilet seperti apa. Itu. Oke, Pak. Mungkin Pak Horo itu gara-gara takut di-kick dari kelas ya. Makanya Pak Horo diturutin ya. Mungkin begitu sih, Pak. Saya bener-bener bersyukurnya Google Meet sekarang. Google Meet sekarang udah terintegrasi sama Google Classroom. Jadi, guru yang memiliki kelas itu punya kuasa. Nah, kalau dulu kan belum ada ya. Jadi, ya sempat juga di-isengin untuk di-kick sama siswa gitu. Atau di-mute gitu. Aduh, itu udah pernah mengalami. Itu pernah denger sih, Pak. Soal-soal itu. Oke. Oke. Oke, mau napain lah, boleh. Oke, oke, bisa. Monggo, monggo. Monggo. Bisa baru kepikiran soalnya nih, tiba-tiba. Oh iya ini kesel juga ya sama ini. Cuman ini lahir-lahir dalam kelas sih pas lagi ngoreksi. Pas lagi ngoreksi itu. Mister pernah ada copy-paste-an itu. Itu bahkan background-nya itu nggak diganti warnanya. Do you guys understand what I'm saying? Maksudnya di... Jadi, lagi-lagi lupa, Mister, ini ujian atau latihan gitu. Jadi, there was an answer of a question itu. Tapi, pakai bahasa itu bahasa yang jarang justru Mister jelaskan di dalam kelas gitu. Ini kelas ekonomis gitu. Justru ada... Jadi, jawaban itu jawaban copy-paste. Copy-paste-nya itu jelas banget dalam artian. Kan denger jadi di Google Docs gitu ya. Nah, background color-nya itu nggak diganti. Jadi, agak abu-abu gitu. Itu nyebeling sih. You guys understand what I'm saying? Iya. Ingat-ingat. Berarti, moralnya adalah kalau misalnya mau kopas harus lebih pintar dikit ya, Mister. Kopas sih. Soalnya, sebelum tampak background-nya itu juga seperti guru kan tau ya. Kalau ini, ini kayaknya kita nggak pernah ngajarin dengan caranya seperti ini. Kok ini ada terminologi yang tiba-tiba keluar? Iya. Itu nyebelin sih. Ngati-ngati. Ya, itu terjadi di online tuh. Jadi, ya. Ya, gitulah. Moral of the story, don't copy-paste in general. Oke, now, before we move on to our next question, just a disclaimer, maybe not all of your questions are gonna be asked, but we're thankful that you submitted your answer, uh, your questions. Now, our next question. Somebody asked, why do we have so much homework? I'm gonna be the first one to answer you. Okay, I missed that, okay. Yeah, I never give homework, you can ask, any of my students. I have never given any homework. So, that student might not be my student. Tapi kalau misalnya, in general gitu, Mr. ngeliat guru ngasih banyak tugas, banyak PR tuh, kira-kira kenapa, Mr.? Oke. Hi, Mr. Sorry, I think I'm disconnected. Oh, yeah, okay. In general, uh, in general, why do you think teachers give students supposedly so much homework? Oh, in general? Well, um, I, I do believe that some teachers need to give homework because not all the materials and, um, not all the, the, the exercises or the practices can be done in the class, right? In my case, uh, it's actually connected, related to what Mr. Edwes just said. Um, in, in my, uh, in my lessons, um, there's so many, uh, ways that the students can, can copy and paste, um, yes, things, or stuff from internet, right? It's, it's, it involves a lot of writings and reading, yeah, writings, actually. So, uh, the reason why I don't give homework is that I, I, I do want to see the students' original works done in, uh, before my eyes, actually, or at least on my watch, yeah? Um, so that's why I don't give homework because I, I don't, I don't want to get, uh, them have the chances to, to copy and paste stuff. So actually that's my, my opinion, yeah. But maybe for other, uh, subjects like, um, maybe maths or science, yeah, maybe they, or math, yeah, they, 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 they should, they, they have to give homework. And also my, my, my periods or my, my, uh, teaching hours are quite many compared to other, um, lessons or subjects. So I don't need, I don't get the feel to give homework. Okay. Thank you, Mr. Eh, Pak Horo, silahkan. Okay, ehm, kalau saya, ehm, ya kebalikannya dari Mr. Arsi, ya. Mr. Arsi, ehm, punya banyak period, gitu ya. Bahasa Indonesia, dari kelas 7 sampai kelas 12 tuh, minggu tiga period, ya. Eh, dua dan satu. Nah, ehm, ini jadi pengalaman juga sih, jadi saya mengevaluasi, ehm, dari tahun ke tahun. Ya, kalau dulu, mungkin anak-anak kelas 10 dan kelas, ehm, sembilan yang sekarang tahu, ehm, cara saya memberikan tugas gimana. Tapi, untuk yang sekarang, saya sudah mengubah lagi. Ya, mungkin gak ada nih, jadi angkatan yang pertama untuk meminimalkan tugas, bener ya. Tapi, saya gak main-main. Saya bilang gini, kalau kalian, ehm, saya udah kasih tugas, ya, ehm, dengan tenggat sekian waktu, gitu ya, lalu kalau, ehm, saya mau ngoreksi kamu tidak kumpul, ehm, yaudah, nol. Jadi, itu aja sih dikasih konsekuensinya. Tugasnya, sedikit. Tapi kalau gak dikerjain, yaudah, nol, gitu. Lebih baik terlambat ngasihnya, daripada tidak dikerjakan sama sekali. Itu saja. Oke, Pak. Mr. Edo. Mr. Edo. Oh, saya panjang nih, boleh ya? Ya, oke, Mr. Sebenarnya sih, ini, maksudnya gini nih, ini, Mr. jadi, feel like, maksudnya gini, if you open a syllabus of any subject from IGCSE or A-level, gitu ya, nih, for A-level nih, misalkan A-level nih, ini, ini, I'm looking at it now, if you, if you look at economics, A-level syllabus itu, the amount of guided learning hours, itu, is 360 hours for A-level. itu, 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 nah, now, if we try to calculate, kalau untuk kelas 11 sama 12 itu, A-level itu ada, ada, ada eight periods a week. Ini eight periods kita pakai yang normal lagi nih, eight periods kita pakai yang 40 menit. 40 dikali lapan, itu 320. 320 itu, kalau dibagi, dibagi 60, jadi per jam, seminggu itu dapatnya 5 jam, 5,3. Katakanlah, kita bikin enam ya. Enam. Enam itu, effective week, satu, satu tahun ajaran itu ada, setahun ajaran, satu term itu biasanya katakanlah 7. 7 kali 4, 28. 28 dikali 5, itu baru 140. 140 dikali 2, 11 sama 12, jadi 280. 280 itu untuk, 280 itu untuk yang di kelas doang. Sedangkan yang tadi di guided learning hours, selebus itu 360. 280 ke 360, itu ada 80 hours, yang sebenarnya itu jauh dari ideal menurut silabus, economics, A-level other subjects gitu. Nah, sebenarnya jadi, I mean, using this calculation, we can actually see that, sebenarnya the hours to study di silabus, itu emang butuhnya sebanyak itu. Gitu. So that's why sebenarnya, ada, ada kebutuhan untuk belajar sendiri, dan sifatnya itu, sifatnya emang, ya ngasih tugas, ngasih worksheets gitu. Nah, jadi, that's, that's, that's what I can say, itu, itu satu, satu hal from, from a silabus perspective. Gitu ya. from another perspective, kalau gini, kalau menurut mister, kalau mister, kalau, ngasih, ngasih apa namanya, ngasih PR, biasanya mister nanya dulu, oke, ini kalian kapan nih, memungkinkan nggak? Kalau due date-nya itu, hari Jumat, mau kapan nih, mau kapan? I, I tend to always give, some consensus, kalian emang, amannya kapan? Kecuali emang, ya kalau misalkan udah seminggu, itu ya, katakan paling aman seminggu lah. Itu mister, kalian bisa kapan? Emang kalau lagi rame ini, jangan, jangan judi itu, jangan besok dong mister. Gitu. So amin, sebenarnya, it's actually communicable, communicatable. Gitu. Terus, satu lagi, kalau, kalau misalkan, mister ngajar, maksudnya, in my classes itu, beberapa dari mereka sih, kayaknya, maksudnya, if you understand, the length of the syllabus that needs to be finished, you'd understand, why, you need to go to, you need to go, to work, some extra, extra worksheet, to actually complete, gitu. Karena it actually helps, it actually helps, to, to gain that, ideal 360 guided learning hours, gitu. Itu sebenarnya, kalau menurut mister ya, jadi, sebenarnya sih, mister mau ngomong, explicit, dan juga agak, gimana gitu ya. Kalau nanti kalian kuliah, kalian justru, terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Gitu. Dan you guys, are the one that needs to manage yourself, sebenarnya emang, this is the kind of things yang, yang, ya, you need to be preoccupied with. Gitu. Dan kalau menurut mister sih, misalkan, kalau misalkan, mister, lagi ngombrol, misalkan, lagi, homeroom time, gitu lah ya, bisa juga ngasih tau, you can really tell to the teachers, kalau emang, kalau emang, you date-nya ini, katakanlah di hari Kamis, terus kalian tau, di hari Kamis itu lagi banyak banget. You can really communicate that, I think, in, in the culture of our school. Jangan, jangan hari Kamis dong mister, lagi banyak nih, gitu. I mean, ya komunikasiin aja dulu, gitu. Soalnya kan juga, mungkin tadi, ini berkaitan dengan pertanyaan pertama nih, apa yang membuat annoyed, gitu. Kadang juga, pasti semuanya sih, kayaknya pernah sih semua buru nih. Oke, ini ada tugas nih. Tugasnya ini dikasihnya, di, di, di minggu pertama, term satu. Ini kumpulnya kapan? Ini kumpulnya di akhir semester. Itu berarti 6 bulan kan? Gitu. Nah, habis itu, kita tau nih ada, kenapa? why, why is it you, the whole two term, or the whole semester? Because it has, apa namanya, lengthnya tuh panjang, gitu. Nah, kalau emang kalian, tau itu banyak, itu berarti harusnya perlu dicicil kan? Nah, ada, ada banyak anak itu yang, ngerjainnya baru di last minute. Nah, itu kan annoying. Gitu kan? Jadi sebenernya emang, abis itu, anak yang ngerjain di last minute, terus abis itu, tiba-tiba numpuk di last minute, semua di hari, di hari tertentu, abis itu, yang dia lakukan adalah, menangis, atau komplain, ini tugas banyak banget. Gitu lah. Ya, maksudnya, it's, it's really, I mean, time management is a soft skill that, that everyone is to learn, I think. Gitu. Dan kalau emang, if it's already too much on your plate, you, you can first say to the teacher, gitu. Jadi ya, kalau menurut mister sih gitu. Jadi, kalau misalkan alasan, menurut kalkulasi, kenapa tugas itu banyak, silabusnya aja emang, guided learning hoursnya, terperanya begitu. Itu sih, kalau menurut mister, mau menjawab. Mister, mau nanya kan tadi mister bilang, time management tuh penting. Kalau misalnya, menurut mister tuh, tips-tips untuk bisa punya time management yang ideal tuh gimana? ya, tahu prioritas lah sebenarnya. Dan juga, sebenarnya, kalau menurut mister, ada either, either apps, kalian banyak yang membantu, atau nggak di kamar kalian ada papan tulis, kalian tahu, sebenarnya apa yang perlu dikerjain. Jadi, you're not, you're not lost in time, or you're not disoriented about what time it is, gitu. Jadi, sebenarnya you actually know what's going on in your life. Itu, itu sebenarnya, ya, that's managing, gitu. Kalau menurut mister, jangan sampai juga, oh iya, sebenarnya sih, knowing your priorities, itu yang paling ideal, gitu. Dan cuman, kalau menurut mister, yang paling ideal itu sebenarnya, yang paling cocok sama, diri masing-masing sebenarnya, gitu. Mungkin kalau menurut mister, kalau lagi di umur kalian ini, by knowing your priorities itu, artinya, kalian juga harus bisa manage distraction, gitu. Misalkan ada yang tergoda, tergoda untuk mabar, atau tergoda untuk stalking your crush, itu, itu kadang-kadang mungkin bisa spend 3 hours sendiri, tuh. Stalking your crush. Tuh, ya, itu kan ngabisin waktu, gitu ya. Jadi, atau, atau, gak usah stalking your crush, ya, nungguin dia nge-reply your message, waduh, kelamaan dong, ngabisin waktu, gitu-gitu. Ini, just know your priorities first aja, gitu. Atau apalagi lah, apalagi ya, orang-orang sekarang, binge watching, gitu, 12 hours, tapi sebenarnya kalian punya, 5 missing assignments, or even 15, mungkin, ya, aneh ya, ya sebenarnya ya, no-no priorities dulu aja, kalau menurut mister, and I mean, ya, banyak sih sebenarnya caranya, cari yang cocok aja, kalau menurut mister sih, tahu prioritas aja, itu nih. Oke, Pak Horo, mister Arsi, ada yang mau ditambahin? Cukup, cukup, mewakili, mister Arsi, mewakili kami. Skala prioritas. That's the answer, informative, quite informative, from all the teachers. Can you ask the next question? Oke, the next question, what were some moments, that made you realize, how much you enjoy teaching, and the students? Ada yang mau, volunteer untuk jawab duluan? boleh diulangin, some moments? What were some moments, that made you realize, how much you enjoy teaching, and the students? And having students gitu, mister. Mungkin ada yang mister Haro, Pak Horo mau nyoba, mau jawab dulu. saya butuh contoh-contoh jawaban. Mungkin, mungkin kalau di-translate, momen-momen yang membuat Pak Horo, nyadar bahwa Pak Horo, suka mengajar, sama senang, kalau misalnya, ngajar murid-murid gitu, Pak. Oke, jadinya saya dulu ya. Terima kasih loh, Naya. Ya, momen yang bikin senang gitu ya, dan baru menyadari bahwa, oh iya, ternyata, saya memiliki renjana. Oh iya, tau nggak renjana apa. Dan dinanya lagi kekali. Renjana tuh, passion ya. Ternyata saya punya passion mengajar. Ya, sebenarnya udah dari dulu sih, dulu dari SMP sama SMA tuh, saya aktif organisasi. Dan, saya orangnya suka ngomong, dan suka ngajarin, dan suka ngasih tau gitu. Jadi, ya enak aja, kalau ngasih tau orang. Ngasih tau orang dalam hal gini, memberitahukan dari hal yang tidak tau, agar orang itu jadi tau. Hal itu sih yang bikin, apa, ya, punya, oh ternyata, punya kemampuan di bidang itu ya. Begitu. Lalu, saat jadi guru, ya, makin terkonfirmasi lagi gitu. Contohnya saat, ngebimbing siswa ya, dari yang nggak tau, jadi tau, dari yang bicara bahasa Indonesia sedikit-sedikit, diajak ngomong setiap ketemu, saat jam belajar bahasa Indonesia, oh jadi bisa. Ya, itu sih, yang membuat, ya, saya punya, punya satu, pengalaman yang indah di, di mengajar tuh, ya akan hal itu. Jadinya, terus-menerus untuk memberitahukan orang-orang, ya, tentang bahasa Indonesia, ya, nggak, terkadang juga, kasih tau ke guru-guru, gitu, oh yang bener tuh ini loh, gitu. Jadi ya itu, karena memang suka memberitahu. Sangat menginspirasi ya, luar biasa banget. Kalau memberi tempe, suka nggak, Pak? Bisa, kalau ada tukang tempenya, Pak, karena tempe, kedelai sekarang lagi mahal, jadi, oh iya, lagi pada demo, tempe emang. Pabrik tempe, pabrik tau, lagi nggak produksi nih, jadi, bahkan, izinnya gitu, sampai ke situ ya, gitu ya. Disportage ya. Sangat menyarik. Oke, next teacher, school like the volunteer. Mr. Edo, atau Mr. Arsi? Oke lah. So, yeah, um, I, it's, it's actually quite simple for me, like, teaching makes me, yeah, yeah, so, um, I don't, I don't, I used to work at, um, in, at another field, I mean, uh, as a banker at the time. Doesn't mean that I didn't learn, I didn't learn, yeah, when, when working as a banker, but, I, I see that, um, when, when, when I'm there standing in front of the students, I feel like, I need to, gain some more knowledge, and some more experiences, and, uh, which makes me, uh, keep on, uh, upgrading myself, yeah, as I said, so, that's actually quite simple for me, so, teaching makes me learn. Okay. Mr. Edo? Ayo, pertanyaan itu, some moments, ya, yang apa, coba, that, that made you realize how much you enjoy teaching. ya, atau, Mbak Tung, mungkin, lebih ke, yang Mr., yang membuat Mr., suka ngajar, itu apa, misalnya? Ya, maksudnya, kalau misalkan questionnya, what moments, yang make you realize how much you enjoy teaching, gitu, maksudnya itu, for every lesson, yang Mr. Jela, Mr. 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 Bawah, yang setiap, ketemu di kelas, itu, there will be those moments, gitu, gitu, tapi, em, em, tapi, kalau misalkan, maksudnya kayak gini, soalnya itu banyak ya, gini, maksud Mr. gini, em, sebegini, contohnya pertama banget aja ya, pertama banget Mr. tuh, berdiri di depan kelas, ada anak-anak gitu, dan juga sampai sekarang, I really still enjoy, itu, looking at their faces, gitu, dalam artian yang tadinya, yang tadinya, misalkan gini, yang tadinya males-malesan, terus tiba-tiba mau nanya, terus mukanya tertarik, tiba-tiba nyala, itu momen yang menurut Mr., priceless, gitu, gitu, em, maksudnya itu, selalu, ya, selalu, selalu, oh ya ini, berarti, this is why I enjoy teaching, sebenarnya emang itu beberapa hal yang ada, yang tadi Pak Horo bilang, juga karena, em, it's, interacting with, with other people, itu, ya, hal yang, hal yang enjoyable juga, sebenarnya, gitu, terus, ya sebenarnya, sebenarnya ada, jadi kalau misalkan dibilang momentsnya itu, like particular moments, sebenarnya jadi banyak banget sih, gitu ya, maksudnya, saat IGCSE result keluar, gitu, ada yang A, gitu, ya Mr. seneng banget, gitu, A level keluar, gitu, katakanlah gak usah ada yang A, yang misalnya dapat C, tapi menurut Mr. itu dia bekerja keras, gitu, itu, itu a very enjoyable moment, gitu, em, terus, ya kayak gitu-gitulah, jadi, ada, ada banyak sebenarnya sih ya, maksudnya, ya gitu-gitulah, jadi sebenarnya banyak, kalau misalkan ditanya, pernah bawa anak, terus tiba-tiba, menang lomba, gitu, wah itu seneng banget Mr. juga, gitu, gak menang juga seneng sih tetap, sama anak, ya, yang penting ikut berpartisipasi, kalau menang, bonusnya ya seneng gitu, mereka bisa tahu, gitu ya, iya keren, terus, jadi itu kan juga, maksudnya, from the question to, something enjoyable kan, itu, itu really enjoyable, ya, kayak gitu lah, ya, itu lah, Mr. tuh pengen ngomong, cuma nanti kalau angkatannya denger, nanti nger-ngeran, jadi ada satu angkatan tuh, pernah bikin lagu buat Mr., ya itu kan, gimana ya, oh aduh, pengalukan gitu ya, ah ngeran mau, kalau diceritain nih anak-anaknya nih, tapi emang at that time, at that time, at that time, at that time, it made me cry, emang at that time sih, kurang hajar tuh anak-anaknya emang tuh, ya, ya maksudnya itu kan, itu juga, itu yang juga make me realize, how, how enjoyable teaching is, gitu kan, maksudnya, from your question gitu kan, we have some lovely answers, and now our fourth question, in your opinions, are the studies harder, when you were in school, or in the present, and why do you think so? gimana, gimana? so, in your opinions, are the studies harder, when you were in school, or in the present? oh, it was a pelajaran dulu, atau pelajaran? oke, theoretically speaking, it needs to be more difficult, ah, kenapa tuh misalnya? because that means, human civilization developed, yeah, based on your experiences, do you think they actually are? it is, yes, kalau, tahu harus sama Mr. Arsy? menurut Mr. gini? kalau menurut Mr. sih, kalau ditanya, susah atau enggak, karena dulu Mr. kan ke sekolah, I went to public, the public school, always, I always went to public schools, dan, kurikulum nasional itu, kalau menurut Mr., they need to work, to work out on some parts, kayak, there's gonna be, there are things, that they need to improve, sebenarnya, bukan berarti lebih, apa ya, misalnya, kurikulum Cambridge, atau IB, lebih bagus, tapi setidaknya, kalau, menurut Mr., kayak, let's say, English lah, gitu, when I went to public school, gak bisa, ngomong bahasa Inggris, karena apa, karena berkutat ke, rumus-rumus, subject, plus verb, ya, kayaknya Mr. Edo, Pak Horo, kayaknya udah relate banget ya, kita ya dulu, gurunya aja gak bisa bahasa Inggris, kayaknya gak bisa bahasa Inggris, itu nyambung ke potensi kita ya, Mr. Edo, jadi bingung juga ya, apa, guru-guru yang jurusan bahasa Inggris, tuh dulu, di kuliahnya, belajar bahasa Inggris, ngomongnya, ngomong gak sih, iya lah, ini jadi bingung, karena guru-guru di sekolah saya, juga ngomongnya, ya, jadi ini subjeknya disini ya, jadi dia ngejelasinnya, pakai kata-kata bahasa Inggris, tapi tetap ngejelasin pakai bahasa Inggris, jadi, oh, oh, gitu, jadi gak bisa ngomong bahasa Inggris, gak bisa, gak bisa bahasa Inggris, tapi, guru bahasa Inggris, saya pernah punya guru bahasa Inggris, teorinya ngerti mungkin, teorinya ngerti mungkin, cuman, saya pernah punya guru bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya, medok Jawa banget, lucu deh, saya gak bisa ini lagi, impersonate, dialek memang berpengaruh, mister, dialek bahasa sebelumnya, memang berpengaruh, iya, karena pas mister, mister, jujur aja, mister belajar bahasa Inggris, yang baik dan benar itu, di pas kuliah, when I was taking my, my bachelor degree, itu ternyata, coba ingin, only in 3 to 5, 3.5 years, I could be an English teacher, kebayang gak? dari SD sampai SMA, belajar 12 tahun, bahasa Inggris, gak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dari, gak bisa fluent gitu, terus pas, di college, 3.5 tahun, langsung bisa belajar bahasa, apa, langsung bisa jadi guru bahasa Inggris, jadi kayak, it shows, it indicates that, there's something wrong with, the either, ini kompleks sih, jadi kalau mister bilang, kalau gampangan, zaman dulu, zaman sekarang, kalau mister gak bisa compare, karena dulu, apa ya, mister pakai kurikulum nasional, tapi setidaknya, kurikulum Cambridge, dan IB, ya, biasanya, kalau sekolah internasional kan, Cambridge or IB, kalau menurut mister itu, guru-gurunya, dipaksa untuk, bisa paham, gitu, dipaksa untuk paham, karena, lagi kita kan swasta ya, private schools, gitu, apa private schools, guru-gurunya ya lebih, I mean, jujur aja, kalau if you work at the private sector, if you're not good, then you're not gonna be, tired, right, you're not gonna get a job, kalau pegawai negara, lain cerita, gitu, kalau guru, guru play on this kan, mau gak anak yang mau ngerti, mau gak, kan gajian tetap masuk terus, ya kan, yaudah, iya, 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 Pak Horo, lalu belak-belakan ya, gak apa-apa ya, iya, 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 reality di negara kita, iya, 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 Pak Horo, oke, kalau saya, ini, ngeliat, apa yang saya alami ya, jadi, ya, sekarang memang lebih baik sih, dan, ya guru-guru disini ya, kita produk-produk, kurikulum 2000, 2000 apa? 2006 kali ya, kurikulum yang dulu ya, kalau Mr. Edo mungkin beda lagi tuh, KTSP, KTSP, oh, KTSP, iya, kita masih, apa, kami masih KTSP tuh dulu, jadi, di KTSP dulu, ya bahasa Indonesia berbeda, apalagi bahasa Indonesia ya, dan sekarang makin banyak sih, makin banyak orang yang makin peduli sama bahasa Indonesia, dibandingkan waktu saya, waktu saya aku sekolah dulu, jadi, pelajarin bahasa Indonesia tuh, masih gak, gak kurang lah, diminati gitu, jadi, kalau mau memfavoritkan itu, karena gurunya, nah, saya juga terinspirasi dari itu, guru bahasa Indonesia saya tuh, kok bisa ya, dia ngajarin, sebegitu rupa gitu ya, saya jadi, tertarik juga, dan, jadi, nyangkut ilmunya, itu sih, dibandingkan, ya sekarang, sekarang ya memang makin lebih baik, jual dulu mah, enggak, baru ada, orang yang bisa dapat nilai UN Bahasa Indonesia 100 tuh, jarang, bahkan mungkin, ya, ya jarang lah, ada tapi, dan, gara-gara itu, saya pernah berniat gitu, oh pokoknya, bahasa Indonesia saya harus bisa nih, bisa, sempurna lah nilainya, beneran bisa dong, jadi ya, itu lah, itu, itu bedanya sih, kayak gitu, Pak, kalau misalnya tadi kan, Bapak, menyebutkan KTSP, buat yang nggak ngerti, bisa dijelasin mungkin Pak, KTSP itu, oh iya, maaf, maaf, maaf nih, KTSP itu, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kayak gitu, dan itu, di, itu udah mulai sejak apa nih sih, masuk SMP sih, kayaknya udah KTSP deh sih, ada, ada yang, nggak ada, nggak ada, what year would you have been, what year would you have been, kamu lahir tahun berapa, Gada, wait, I can't hear you properly, kamu lahir tahun berapa, what year, KTSP itu sebelum, nggak ada lahir, kalau sekolah publik tuh, kurikulum 2013, kurikulum 2013, nah nanti tahun ini, kalau jadi, ini rencana lagi, ada kurikulum 2022, yaitu kurikulum prototype, prototipe, ya kurikulum merdeka, rancangan Bapak Menteri, dan kurikulum merdeka ini, kemarin jadi topik, perdebatannya siswa kelas 9 nih, siswa kelas 9, punya, apa, ujian praktik, debat bahasa Indonesia, dan memperdebatkan masalah ini, pro atau kontra, dan, tipenya itu, mata pelajarannya, nanti siswa akan memilih sendiri, mata pelajarannya, yang mereka suka, gitu, ini, ini ke, ya sama seperti, sekolah kita lah ya, Cambridge, itu kan, ya pilih sendiri, mau ambil fisik, mau ambil sosiologi, mau ambil, apa, art, nah silahkan, jadi sesuai dengan, keinginannya siswa, ya mungkin, ini jadi salah satu, ya apa, perbaikan kurikulum di negara kita lah ya, ya, amin, semoga, ada tambahan lagi, ada tambahan lagi, mister pak, oke, kan, we've been asking, question yang, susah-susah ya, dari tadi ya, pertanyaan yang lumayan, rumit ini, sekarang kita nanya, pertanyaan, ada yang nanya ya, what did you eat for breakfast, sarapan apa, atau belum, atau enggak sarapan malah, hari ini, sarapan dong, mister roti sama skipi, biasanya, cuman tadi pakai granola juga, biasanya tambah pisang, sama lemon piang, sehat ya, misternya, sarapannya sehat ya, sehat sekali, misternya, oke, Pak Horo, saya sarapannya, putih telur di dadar, putih telur di dadar, putih telur nanti, dikocok-kocok, terus nanti, dicampur sayuran, entah daun bawang, entah, bawang merah, cabai, yaudah, di dadar deh, ini Pak Horo sama, mister Edu, makanannya berbeda ya, yang satu, sangat Indonesia, yang satu, sangat keberat-berat, oke, oke, mister Arsi, kalau mister, apa, seringan, ini sih, muesli, muesli itu, apa ya, kayak seeds gitu, ada, ada raisinsnya juga, terus, apa namanya, base, the base is, biasanya smoothies, tuh, jadi smoothies, pakai muesli, gitu ya, ceritanya mau sehat ceritanya, tapi itu baru, baru, baru beberapa bulan, udah jalan berapa lama, mister? ya, kurang lebih dua bulan lah, udah mudahan gak ya, dulu sih saya, sarapannya, lontong sayur, nasi uduk, waduh, tapi ya, i'm gonna, i'm gonna, like, be more healthy, so, tapi ya, tapi kalau misalnya dilihat sih, kenapa ya, sarapan orang Indonesia tuh, kayaknya berat-berat banget ya, kayak nasi uduk, terus lontong sayur tuh kan, lontong tuh kan pakai santan ya, pagi-pagi udah di, udah dihajar sama santan, sedangkan kalau misalnya ngeliat, sarapan orang barat itu, roti, terus abis itu tuh, pokoknya kayak sehat-sehat gitu, kayak mister tadi, makan musli gitu ya, iya, iya sih, mungkin kalau orang sini, kalau dikanya kenapa juga, bingung ya, kita dari lahir, ya, begitu juga sih, saya dari lahir di, apa, di keluarga yang memang sarapan tuh, kadang, apa, ketan, ketan, kadang, gemblong, kayak gitu ya, kue-kue yang manis dan berat gitu, jadi, ya kalau ditanya kenapa, ya nggak tahu, karena memang udah, budayanya dari kecil tuh, begitu, ya mungkin kalau misalkan, saat udah tumbuh makin dewasa, terpengaruh dengan, apa, pengajaran pola hidup yang sehat, makan yang sehat juga, makanan yang bergisi juga, itu jadi berubah ya, pilihan orang-orang sih, ya, kalau menurut saya, I have a hypothesis why, apa tuh mister, karena kita negara yang kaya akan rempah-rempah, jadi kita tuh, bener banget, atau, yang juga, dan soalnya tadi mister juga jadi kepikiran sih, kalau mister lagi mau ke sekolah, mister juga pengen banget sarapan, soto mie samping sekolah, itu the best breakfast corner, yes, the best, soto garden, soto garden, ya, nah itu, itu kan sebenarnya, itu really, really rich, in, in spices, iya, iya, tapi apa mungkin, gara-gara, hidup orang-orang Indonesia juga menerapkan konsep, belum kenyam kalau belum makan nasi ya, makanya, sarapannya tuh berat-berat identik dengan makanan yang berat, itu juga bisa nih, bener, ya, karena, nasi jadi makanan pokok, ya, secara khusus orang Indonesia gitu ya, Indonesia tengah, Indonesia barat, makanannya, nasi, kalau Indonesia timur kan, sagu gitu ya, ada macem-macem lah, karbohidratnya macem-macem, maksudnya karbohidrat di timur itu, nggak cuma nasi, jadi mungkin, pilihan karbohidrat di timur lebih banyak, karena di kampung saya makan jagung, ya, sebenarnya lebih bagus itu, sehat sih, sebenarnya the idea of, kalau misalkan belum kenyang, kalau belum makan nasi, itu kan, sebenarnya nasi itu, a bad addiction ya, kita kan juga tau ya, gula itu sebenarnya, salah satu hal yang adiktif, dan kita tau itu, apa namanya, penyebab penyakit, banyak, maksudnya, berbagai macam penyakit gitu, jadi, ya, kayak gitu, yang tadi Pak Horo bilang, kalau udah tau, udah pernah belajar pola hidup sehat, juga justru, jadi mau ngejauhi nasi. Ya, oke, next question, Karna, please. Question, now, this is actually, relating to, Mr. Edo's answer, and the second question, do you like the syllabus, you're teaching? Eh, sorry, sorry, Mr. tadi, mau menutup pertanyaan tadi itu, dengan, whoever ask that question, itu, don't forget, when you, when you know the answer, give us the food that we just said ya, tadi nih, beti, kalian kan tau, mau ngeraktir Mr. Arsi, Pak Horo, Mr. Edo, apa kan, when you ask that, kalau pun yang nanya itu, aduh, saya, 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 saya nyesel Mr. nggak ngomong steak ya, warung steak, pagi-pagi belum buka, warung steak, ya, silabus ya, nggak ada, sorry, nggak ada, sorry. Yeah, so, that was a good, anonymous survey question, but, yeah, let me repeat, now, this is relating to, Mr. Edo's answer on, the second question, do you like the syllabus, you're teaching? Okay, the syllabus that I get from Cambridge, I really do, I like it, I mean, if I may try to elaborate why, it's really concentrated, on the science of the subject, so, on the knowledge of it, gitu, jadi, Mr. C pernah jelasin, sebenarnya, ke misalkan, ke anak-anak economics, nih, maksudnya, economics in a level, in IGCSE, itu, we really, we really try to learn, the core of economics as a science, gitu, we don't, we don't only, we don't only study, a certain subject, for a certain time, S, gitu, jadi, itu, maksudnya, Mr. Mr. kan juga pernah, terpaksa ngajar kurnas, buat, nyiapin UN, waktu itu, nah, itu kan, akhirnya, akhirnya, anak-anak yang belajar, IGCSE ekonomis, sama Mr., terus, abis itu, kita menyentuh, kurnas, nyiapin buat UN, ya, mereka mengatap, begini banget ya Mr., ya, that's why, ini juga, maksudnya, we don't focus on, on the importance, and the significance, of the subject, gitu, tapi kalau, kurikulum si lebus yang dari, Cambridge itu, ya, sebenarnya, bukannya, bukannya Mr. semacam menuhankan, bukan ya, ini comparatively speaking, it's like that, gitu, dan juga, kalau emang, enaknya juga, di si lebus yang sekarang itu kan, tahun ke tahun itu, biasanya ada perubahan, so, I mean, it's always, terbuka untuk revisi-revisi, gitu, jadi kalau emang ada hal yang, kemarin itu terbukti, terbukti emang, kurang signifikan, atau sekarang jamannya udah berubah, it will adjust, gitu sih, kalau belum, so, my answer to that is, yes, I really like this, oke, Mr. Arsi Pakhoro, would you like to volunteer, for the next answer? Kalau saya, ya, perbedaannya, kurikulum, kurikulum yang, saya ajarkan kan, kurikulum nasional ya, karena pelajaran bahasa Indonesia, dan, perbedaannya, ya, ini beda dengan kurikulum yang dulu, saya, diajari oleh guru saya, jadi, kurikulum, bahasa Indonesia yang sekarang itu, berbasis teks, ya, genre-nya genre-nya teks, dan, kelas 7, sampai kelas 12, saya tahu semua nih, materi-materinya mana, jadi, dibanding sama gurunya, itu, iya, kayak, karena kan, kami, gurunya cuma dua ya, di sekolah, untuk enam angkatan, itu tuh, ya, kadang bagi tiga-tiga, tahun ini, ntar tahun depan, tiga-tiga, jadi ya, kebagian, pernah kebagian semua, dan memang, disukai, suka atau enggak, ya, suka, jadi, kadang aja ada yang, kelas-kelas tertentu sih, kayak misalkan, oh, bahasa Indonesia kelas 7 tuh, yang dasar banget, itu banyak banget dipelajari, nanti, belajar surat, belajar puisi, belajar pantun, ya, belajar deskripsi, kayak gitu, tapi nanti, kalau ke kelas 12, udah beda jauh nih, jadi, saya lebih suka, kadang suka memfavoritkan tingkatannya sih, dari kurikulum, oh, ajar kelas 12, oh, udah enak nih, karena materinya, udah, udah, tahu semuanya gitu, jadi, ya, dibandingkan kurikulum yang, waktu saya diajar, ya, kurikulum 2013, sebenarnya lebih kaya, kayak gitu, saya suka dengan kurikulumnya, tapi, ada yang saya favoritkan, karena tiap angkatan kan beda-beda nih, yang saya favoritkan itu, kurikulum, eh, bukan kurikulum, maksudnya, ya, kurikulum, tapi untuk kelas 12, itu, saya paling suka banget sih, kurikulum untuk kelas 12, Pak, kenapa tuh? iya, karena disitu, bahasa Indonesia-nya sudah praktikal ya, jadi, bahasa Indonesia praktikal tuh, dan udah lebih ke bahasa Indonesia, tingkat kritis, tingkat kritis, wah, saya aja masih dasar banget Pak, ini apalagi udah kritis ya, kritis ini dalam artian gini, di kelas 12 tuh nanti, akan belajar teks artikel, jadi, gimana caranya, kamu bisa membuat pendapatmu, opinimu, ke dalam sebuah artikel, jadi, bikin tulisan dalam bahasa Indonesia, dalam bentuk artikel, terus, baca novel ada, tapi novelnya, nggak sekadar kamu baca ya, kayak dari kelas 7, sampai kelas 11, kan ada ya, tentang buku fiksi non fiksi, tapi di kelas 12 itu, siswa kelas 12 tuh, diminta untuk dapetin nilai-nilainya loh, nilai-nilai ini yang, yang tersirat dari buku, ya, kalau, kalau, dari kelas 10, dari kelas 7, sampai, kelas 11, atau kelas 10, kan, paling masih, tokoh-tokohnya siapa sih, karakternya gimana, terus, latarnya kapan, nah, tapi, di kelas 12 tuh ya, udah, udah ada kayak teori sastranya, udah masuk tuh, jadi, kalau tokohnya perempuan, kira-kira, tentang nilai-nilai perempuan, yang diangkat di dalam novel ini, gimana ya, jadi, udah, udah sekritis itu, nah, terus, udah ada juga materi, tentang teks editorial, atau tajuk rencana, ini bagaimana caranya, kayak kemarin, kelas 11 dan 12, kan, field tripnya ke, kantor berita antara ya, nah, di kantor berita antara itu, mereka, jadi tau tuh, jadi bisa bertanya juga, oh, ternyata, kantor berita antara ini, milik pemerintah, BUMN, lalu, gimana, mereka, menulis tajuk rencana, atau teks editorial, agar, tidak bias, dengan pemerintah, nah, sedangkan pendanaan mereka kan, dari pemerintah, jadi, ada tuh yang bertanya, sampai seperti itu, jadi, ya, bukti bahwa, pelajaran yang mereka dapat, di kelas, dalam materi bahasa Indonesia tuh, dipahami, sampai mereka bisa bertanya seperti itu, gitu, Mr. Arsi? Oh, yeah, I do, I really do, because, yeah, when, how can you measure, someone's, language skills, through, multiple choice questions, can never do that, right, can you measure, the, the, someone's writing skills, or reading skills, based on, the multiple choice questions, and I did that, I, I got that, when I was in the, high school, I didn't feel like, I was evaluated, I mean, my knowledge was evaluated, so, yeah, the Cambridge curriculum, yeah, really, it really measures, that's why, like, you guys, maybe you feel like, yeah, Naya already, you already did the IGCIC test, and it's not, it requires a lot of effort, right, and maybe Gada also experience, is also experiencing the, the, the hardships when writing, something like that, but that, that's actually what shapes you as, as a student, with, that, and it's going to shape your, language skills later on, and yeah, I do, I do like, my curriculum, and I'll always, love it, I think, till then, okay. Nice to know, the all teachers like, the syllabus, or curriculum, and now we have, our final question, Katnea, you may ask. Ternyata, udah lumayan lama juga ya, kita ngobrol, udah hampir sejam, jadi, this will be, the last, question, for those who, whose question is not being answered right now, we apologize, karena juga, ini juga udah lumayan lama, so, the last question is, is there any correlation, ini opinion ya, is there any correlation between having good grades and being smart? Apakah ada korelasi, mendapatkan nilai yang baik, dan, dengan pintar, dengan menjadi pintar? ini pertanyaan bagus banget nih, ini pertanyaan bagus banget, selama ini memang mungkin kita, saya sendiri juga ya, when I was a kid, there's a pressure that, you gotta be a smart kid, and, being a smart kid, means, you got good scores, gitu ya, tapi, sebenarnya dari pengalaman mister juga, apa ya, ternyata yang lainnya bagus-bagus semua, itu juga ternyata, belum tentu, in the future, belum tentu pas mereka udah grown up, belum tentu mereka punya karir yang lebih baik, daripada yang, mungkin, bagusnya cuma di, beberapa pelajaran aja, gitu, jadi, kalau menurut saya sih, menurut mister, getting good grades is good, yeah, but, being smart is another thing, being smart is that, it's, being able to make the, right decision, yeah, being able to, to deliver your, or to deliver your ideas well, nah, percuma, kalau you guys cannot communicate, all of your, smart ideas, won't be understood by others, jadi, menurut mister, no, answer is no, getting good grades, doesn't mean that you're, smart, bahkan, Pak Edo, atau Pak Horo, oke dulu nih, oke saya ya, oke Pak, kalau saya, apakah ada korelasi atau enggak ya, saya juga ber, pendapat, sama, tidak ada hubungannya, tidak ada keterkaitan antara, mendapatkan, siswa yang mendapatkan, atau orang yang mendapatkan nilai yang tinggi, dan, dia memiliki, cerdasan ya, belum tentu juga, bisa dibilang kritis seperti itu, dan saya berpikir gini, orang yang cerdas, pasti dia orang yang mampu, menggunakan tingkat berpikir kritisnya, dengan terpat, jadi, kalau orang yang bisa berpikir seperti itu, orang yang mempunyai keterampilan berpikir seperti itu, itu yang, yang, yang cerdas sih, saya rasa ya, dibandingkan, hanya mendapatkan nilai yang tinggi saja, karena, nilai yang tinggi saja, belum tentu, dia bisa berpikir kritis, bisa saja, karena, ya memang dia, rajin belajar gitu, rajin belajar saja, ya, dia bisa, bisa dapat nilai yang tinggi, tapi, saat dia bisa, mengkritisi sesuatu, ya, saya rasa, itu yang lebih, cerdas, dan lebih, baik, oke, Mr. Rado, ya ini, saya juga mau, apresiasi dulu nih, pertanyaan bagus banget sih, semoga nih, yang nanya dengerin nih, gitu, dan, sebenarnya sih, kalau, di Mr. sih, in my class ini, ya, sometimes I discuss things like this sih, jadi, maksudnya, misalnya juga ngasih tahu, kalau misalkan, anak-anak yang hasil nilainya itu, C itu, ya, of course, that's not the end of the world, itu juga, itu juga, apa namanya, katakanlah bahkan, U atau E, gitu ya, is not the end of the world, dan itu juga bukan berarti mereka bodoh, gitu, tapi, sebenarnya, ya maaf nih ya, kalau sedikit berbeda ya, gak apa-apa lah ya, kalau misalkan pertanyaan itu, ada korelasinya apa enggak, menurut Mr., to a certain extent, jelas ada, gitu, menurut Mr. ya, ada sebenarnya, tapi kayak, whether it's really significant or not, signifinkersnya itu, gak bisa dibilang besar, gitu, masalahnya gini, tentu nilai yang bagus itu, apalagi yang tadi Mr. kasih tahu, hal yang annoying itu ya, Mr. pernah dapat anak yang, asal copy paste gitu, nilainya bagus, gitu, apakah itu, apakah itu cerdas, gitu, maksudnya, katakanlah gini lah, apakah, apakah, if for, gana nih, you imagine, in, in the next 15 years, you become a boss, ya, and you need to make a team, you need to employ people, kalian mau gak, anak yang sebenarnya nilainya itu bagus, tapi sebenarnya, gak bisa bekerja sama, sama orang lain, atau gak, gak bisa, gak bisa berkontribusi, gak bisa berkomunikasi, tapi nilainya bagus, gitu, of course, jadi bisa dibilang, maksudnya gini, tetap ada kemungkinan, nilai bagus itu, justru, itu orang gak berguna, maksudnya, ekstrimnya itu bisa kayak gitu ya, gitu, maksudnya itu memungkinkan, gitu, jadi emang, itu jelas bukan, apa namanya, bukan jaminan, gitu, tapi, tentu saat kita, apa namanya, create this kind of discourse, gitu, wacana seperti itu kita angkat, ini jelas bukan justifikasi, untuk kita males belajar, gak mencoba untuk, apa, achieve a good grades, atau gak, bukan juga kita jadi, jadi gak udahlah, gak pengen belajar nih, nilai jelek juga, bukan berarti kita pinter, gitu, maksudnya, it's really no justification, to, apa namanya, to negate such effort, gitu, maksudnya, tetap, tetap perlu ada, berusaha, gitu, maksudnya, tapi yang pasti gini, maksudnya, kayaknya mister, ini, kami disini setuju nih, kami sangat, lebih, sangat, bisa terharu, bahkan ya, jika, anak yang sebenarnya struggling, terus dia dapetnya C, daripada anak yang, apa namanya, yang gak jujur, dia dapet A, jelas, setiap guru pasti, lebih, lebih menghargai, yang dapet C, gitu, yang lebih mau membantu, lebih mau, pokoknya, lebih appreciate lah, gitu, so, maksudnya, dalam hal itu, misalkan, so, I mean, dalam hal itu, kita lebih menghargai, anak C, daripada anak A, jelas, gitu, ya, jadi, kalau, mungkin korelasinya, emang sebenarnya ada, gitu, cuman, it doesn't really make, like, a huge significance, and difference, and, there is, you can, you cannot ever make a conclusion, that, anak yang nilai jelek, itu bodoh, gitu, itu sama sekali gak bisa, gitu, ada tambahan lain? Mister, Pak? Setuju sih, cukup sih, bahwa artinya, memang, sekalipun, nilai bagus itu, PMC, sekalipun, mendapatkan nilai bagus itu, bagus, tapi, caranya juga harus bagus, kayak, poin yang Mister Edo tadi, I mean, you gotta be, show your integrity, gitu, ya, bukan berarti, dengan nilai dapat A, tapi kalian, you do whatever it takes, gak, the process is something that, that you need to, to have to been through, ya, to have to been through. Okay. Well then, that was our final, our final answers, for the final question. Before closing this, episode, I'd like to thank, the guest stars, who have joined us, this episode, and, to the students, who have submitted, their questions, through Instagram, and Discord. And, this is just to anyone, who is currently, watching our episode. If you'd like to be, a guest star, on our show, then, feel free to contact, any of our SC members, on Instagram, Discord, WhatsApp, so on, and, we'd love to discuss, topics, and questions with you. And, that is it, for, this episode. Thank you everyone, for watching, participating, and, yeah. Thank you. Thank you guys. Thank you, Mr. Thank you everyone. Thank you, Nea, Gada, Mr. Edo, Pak Horo. Thank you. Thank you. Thank you guys.